Tanggapan Genius Ketum PSSI Erik Thohir Jelang Piala AFF 2026 Target Shin Taeyong di babak ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Tanggapan Genius dari Ketum PSSI Erik Thohir untuk Laga Piala AFF nanti Begini alasannya, Erik Thohir mengungkapkan alasan kepada Timnas Senior bahwa Erik Thohir tidak akan memanggil pemain Timnas Senior ke Piala AFF 2024 Alasannya karena, mereka akan lebih fokus ke ajang ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 nanti Biarkan saja pemain yang sudah naik tidak turun lagi, biar tetap main di atas di tim senior Kalau pemain sekarang yang sudah di senior untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 dan main lagi di Piala AFF Saya rasa kurang fair juga Tentu pemain seperti Marcelino dan pemain lainnya yang bisa bermain, kita tidak mau tarik ke bawah lagi Mereka tetap akan bermain di tim senior, itu yang kita mau Mendorong semakin banyak talenta yang kita bisa targetkan, kalau bisa 150 talenta, itu yang kita mau Biarkan pemain yang sudah naik tidak turun lagi, biarkan mereka tetap main di atas seperti tim senior Jadi, jangan sampai pembinaan-pembinaan di bawahnya tersandung, tidak ada bintang-bintang baru Kita mesti berani mengeluarkan pemain-pemain talenta baru, kalah menang dalam sepak bola itu hal yang sangat wajar Tapi timnas kita diusahakan jangan sampai kalah Dan untuk Piala AFF ini, tadi saya sudah jelaskan, bahwa tidak semua yang kita targetkan bisa seluruhnya maksimal Karena satu talenta kita jumlahnya belum cukup, itu sepatutnya kita mencari dan lebih mendorong ke pemain-pemain muda Target Shin Taeyong di babak ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Bukannya finish di peringkat 1 atau 2, tapi Shin Taeyong menargetkan bahwa Timnas Indonesia ditargetkan untuk finish di posisi ketiga atau keempat pada babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Alasan tersebut bahwa Shin Taeyong menyadari bahwa Peringkat FIFA Timnas Indonesia adalah yang terendah di antara 18 negara yang lolos keputaran ketiga kualifikasi Ia berharap bahwa Timnas Indonesia bisa meraih tempat ketiga atau keempat dan melanjutkan perjuangan melalui babak kualifikasi keempat Atau bahkan playoff Untuk mencapai putaran final Piala Dunia 2026 Dua tim teratas dari setiap grup di babak kualifikasi ronde ketiga Akan otomatis lolos ke Piala Dunia 2026 Dan tim yang finish di posisi ketiga atau keempat masih memiliki kesempatan untuk lolos melalui putaran keempat dan kelima Untuk merebutkan otomatis dua tiket yang tersisa dan satu tiket playoff Terima kasih telah menonton!